Halo lur, selamat datang di channel youtube Mang Ucok Kali ini Mang Ucok akan menceritakan alur film mantap, Joss Dan tentunya akan membuat rudal kalian menjadi berontak Tenang, jangan dulu menembak ya Film ini berjudul Sukidemo Naikuseni Film ini menceritakan cewek cantik yang bekerja sebagai hostess Dan mempunyai keinginan untuk menjadi artis Kemudian mempunyai dua teman cowok yang masing-masing diberi kesempatan untuk membobol gawang miliknya Penasaran dengan cerita selanjutnya? Hayu kita gasker Tapi sebelum itu Mang Ucok mau minta support dulu dari dulur-dulur Untuk mengklik tombol like, komen, share dan juga subscribe Oke kita gasker Let's go Film ini dimulai dengan seorang cewek yang bernama Kotoko Dia ini adalah seorang hostess Informasi nih Hostess ini bukan seorang pengancrot ya Beda loh Hostess ini tugasnya hanya untuk menemani minum-minum Yang mana di film ini pelanggannya itu kebanyakan sejenis kakek legend Tapi ya cuman minum-minum saja Gak lebih dari itu Ya bonusnya bisalah Noel Saetik mah Kemudian ada temannya seorang pelayan yang bernama Genki Mereka ini kerja part time ya di tempat ini Sin pun beralih memperlihatkan Kotoko dengan Genki sedang asik mengobrol Dan Genki ini ceritanya naksir ke Kotoko Dan ketika mereka sudah pulang kerja Kotoko pun sedikit bercerita Bahwa dia ini punya keinginan untuk menjadi seorang artis Karena gak mungkin toh Kalau dia bekerja sebagai hostess untuk selamanya Kemudian Genki mengajak Kotoko ke sebuah pesta Di sebuah klub bareng teman-teman kuliahnya Ya sekali-sekali buat refreshing aja Karena setiap hari dia deketnya dengan kakek legend terus toh Disini Genki mengenalkan Kotoko ke teman-temannya Termasuk ke adik kelasnya yang bernama Rick Dia ini adalah cowok ganteng ceritanya ya Selain ganteng dia juga ternyata seorang model Makanya tidak aneh kalau banyak perempuan yang menginginkannya Nah disini Kotoko sama Rick sebenarnya sama-sama tertarik Tapi Kotoko ini tipe cewek malu-malu gitu Sedangkan Rick tipe cowok cool ala-ala babang Sasuke Alias Park Boy ya Jadi dia ini gak butuh cewek Tapi cewek yang butuh dia Dan terkenal dengan cowok handal pemboboh gawang cewek Nah karena hal itulah Meski kedua insan ini saring tertarik Tapi mereka ini gak kenalan Gak minta nomor HP, Facebook ataupun IG Dan kemudian tinggal Kotoko yang berduaan sama Genki Lalu minum-minum sampai mabuk Kemudian Genki pun melancarkan modusnya Dengan mengantarkan pulang Kotoko ketika ia sedang mabuk Genki juga berbahasa basi untuk membuatkan teh untuk Kotoko Agar kepalanya tidak terlalu pusing Tapi ternyata Genki mencuri kesempatan untuk meraba-raba Karena disangka Kotoko sudah tepat Padahal sebenarnya dia ini masih sedikit sadar Genki kemudian memberanikan diri untuk rebahan di samping Kotoko Karena Sagne yang tidak bisa ditahan Akhirnya mereka pun melakukan adegan pokpak poker Mengucok sensor ya Karena ini adegannya parah banget Bull body slur Keesokan harinya terlihat tampang Kotoko Yang memperlihatkan ketidakpuasan hasil genjutan Genki tadi malam Setelah beres-beres Kotoko pun berangkat ke tempat agensi model dan artis Dia ini ingin mengejar cita-citanya Yaitu menjadi seorang artis Kemudian Kotoko melihat foto Rick di depannya Lalu dia mengatakan kepada sang manajer Bahwa dia mengenal orang yang ada di foto tersebut Sang manajer pun menjawab Ia akan lebih mudah masuk Kalau punya kenalan orang dalam Dari sinilah Manajernya memberikan kontak Kotoko kepada Rick Dan mereka pun mulai melakukan chatting Untuk membicarakan pekerjaan Kotoko ini seneng banget ya Karena dia bisa deket dengan orang yang ia sukai Sekaligus dia kemungkinan bisa lancar masuk ke dunia artis Rick kemudian mengajak Kotoko untuk ketemuan di sebuah warteg Dan setelah basa-basi busuknya Akhirnya Rick pun mengajak Kotoko untuk mampir ke rumahnya Di sini Di sini Rick kemudian melancarkan modusnya Dengan cara memberikan kalung yang dipakainya kepada Kotoko Wah so sweet banget ya Pratt Dia pun bilang bahwa dia suka kepada Kotoko Love you pull badag pokonama Gak bisa hidup tanpamu tuturnya Hilih kintil Dia pun langsung nyosor Kotoko Dan ketika dia udah mau berpok-pak-poker Kotoko ternyata menolaknya Dia bilang bahwa dia sangat suka kepada Rick Dan gak mau hubungan ini Hanya sekedar hubungan ngecrot saja Tapi Rick yang segenenya udah gak bisa ditahan Tetap memaksa untuk melakukan berpok-pak-poker Sampai akhirnya Dia dicium pake tangan oleh Kotoko Dan kemudian meninggalkannya Setelah sampai di rumah Ternyata ia sudah ditunggu oleh Genki Kemudian Kotoko menangis Karena ia sudah menabok pipi seseorang yang ia sukai Genki pun berusaha menenangkannya Sembari berusaha mempengaruhi Kotoko Dan mengatakan bahwa Rick itu Sebenarnya cowok pak boy Dia itu kerjanya Hanya ngecrot sana ngecrot sini Dan menganggap cewek itu gak berharga Kemudian Genki pun bilang Udah pacaran sama aku aja Tapi Kotoko menolaknya Dan bilang bahwa dia bukan tipenya Mendengar hal itu Genki pun kecewa Lalu gantianlah Giliran Sekarang malah Genki yang menangis Melihat Genki yang menangis Kotoko pun jadi gak tega Kotoko pun berusaha menghiburnya Dengan memberikan dua gunung Satu hutan dan satu gua kehidupan Dan kemudian Melakukan pop-pak-poker Hadeh Bingung kan Sama orang yang disukai Gak mau ngecrot Tapi sama orang yang gak dicintai Justru malah mau ngecrot Sungguh bagong sekali Keesokan harinya Kotoko terbangun dan langsung mandi Tiba-tiba Muncul chatting dari Rick Bahwa dia masih mencintainya Disini Kotoko sadar Bahwa yang dibilang oleh Genki Itu memang benar Bahwa Eric itu Seorang Park Boy Dan benar saja Disini Rick pun Sedang berpopak-poker Dengan salah satu ceweknya Kemudian Kotoko Menelpon Rick Untuk ketemuan Dan ternyata Dia ini Cuman mau ngembalikan Kalung Yang pernah diberikan padanya Dan bilang Bahwa dia sekarang Sudah tidak punya Perasaan suka sama Rick Mereka pun Pulang bareng Dan mampir dulu Ke sebuah hotel Yang mana hotel tersebut Kebanyakan digunakan Untuk pokok-pokker Dan berhubung Kotoko udah gak suka lagi Sama Rick Kini mereka bisa melakukan Adegan pokok-pokker Aduh Ah Kumahamaneh wek Kotoko Setelah itu Kotoko pergi Meninggalkan Rick Dan kini Ia memiliki kepribadian Yang menganggap Semua cowok tuh Sama aja Ya Isi otaknya tuh Gak jauh-jauh Dari goa kenikmatan Scene pun beralih Dimana sedang diperlihatkan Bahwa Kotoko Menghampiri Sang manajer Dan menanyakan Apakah masih ada Kesempatan Untuk gabung Di agen artis Dan model ini Dan akhirnya Film pun Berakhir Oke lor Itu dia Alur cerita film Dari Suki Demon Naikuseni Aduh Ini film sungguh Busuk-busuk Sekali Dan gak berpaedah Gitu Bagi dulur-dulur Yang pengen Suka dengan Alur cerita Tapi ini filmnya Dari awas Sampai akhir Bikin otak Kepala Tertuker Oke lor Mungkin itu aja Terima kasih Buat semuanya Udah nonton Alur cerita film ini Silahkan di komen Kalau misalnya Ada rekomendasi Film yang bagus Dan jangan lupa Stay terus Di channel Mang Uchok Thank you Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax